Rekan-rekan Pointing Explorer Channel Dua hari yang lalu saya menonton film Mencuri Raden Saleh Saya anak istri baru saja melihat Mencuri Raden Saleh Lukisan widayat lo kemarin Laku 900 juta di lelang Dan gak ada satupun pembeli yang tahu Kalau lukisan lo itu palsu sampai sekarang Saya punya tawaran 17 miliar Apabila kalian bisa menukar lukisan ini Dengan yang asli yang ada di ruang kerja saya Dan kali ini saya ada di depan Lukisan penangkapan Diponegoro Karya Raden Saleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Painting Explorer Channel Rekan-rekan Painting Explorer Channel Dua hari yang lalu saya menonton film Mencuri Raden Saleh Yang dicuri adalah lukisan penangkapan Diponegoro ini Karya Raden Saleh Dan sekarang saya ada di dekat lukisan itu Karya ini dipamerkan di kantor pajak Atau kantor pelayanan pajak KPP Pratama Bogor Sekarang saya ada di kantor pajak Bogor Yang memiliki Koleksi Karya Raden Saleh Namun ini Sekarang itu saya bersama Sekarang persoalannya Mengapa Mengapa kantor pajak Bogor ini Kantor pajak Pratama Bogor ini Mendisplay karya Raden Saleh Dulu Tempat ini adalah rumahnya Raden Saleh Rekan-rekan Rekan-rekan Dulu di tempat inilah Raden Saleh Pernah bertempat tinggal Dan sekarang Menjadi Dung pelayanan pajak Pratama Bogor Kita coba lihat gedungnya Dari depannya Rekan-rekan ini adalah gedung cagar kuda ya Rumah Raden Saleh ketika di Bogor Dan Raden Saleh juga punya rumah di Jakarta Cik ini yang sekarang menjadi rumah sakit Kalau aslinya lahir di Semarang Maka di Semarang ada Taman Raden Saleh Terus pindah ke Eropa Berkeliling ya ke Belanda ke Jerman gitu Dan sekarang sebagai penghormatan itu Kantor pajak menyediakan satu ruangan kecil gitu ya Saya tahunya ini tadinya museum ya Dari Jogja saya datang ke sini Setahu saya museum Tapi ternyata ya lebih cepatnya kita sebut galerie Galerie Ya kalau museum ya Museum reproduksi karya Raden Saleh Tidak luas ini kira-kira berapa ya Sekitar 6 x 6 meter atau 7 x 7 meter gitu ya Karya penangkapan di Ponegoro ini Adalah karya reproduksi Cuma saya yang tidak tahu adalah Mengapa di tempat ini juga Tersimpan reproduksi karyanya Basuki Abdullah Mungkin karena ada Diponegoro nya itu mungkin ya Sama-sama Diponegoro Karya Raden Saleh ada juga penangkapan Diponegoro Terus dipacang di sini ya Baik rekan-rekan Painting Explorer Channel Saya akan mereview tentang film mencuri Raden Saleh Kita ikuti video setelah ini Terima kasih.